Hai lagi sama ios gaming ya guys ya hari ini saya nggak bikin tutorial lagi ya ini saya mendengarkan banyak request-request dari kalian bahwa kalian tuh ingin mengetahui ya palingnya gimana sih sebetulnya cara drafting yang baik itu karena kalau kalian lihat-lihat di stream saya kemarin kemarin itu saya sempet emang kadang-kadang ya guys saya nggak selalu jadi orang yang ngedraft di dalam tim cuma kadang-kadang ya saya ngerti lah sedikit-sedikit gitu loh gimana cara ngedraft buat tim kita biar mendapatkan keuntungan ntaranya di dalam permainannya sendiri nah gitu guys pertama ini saya ingin menjelaskan ada tiga macam drafting ya ada tiga ini menurut saya guys ya ini nggak ada bukunya ini nggak ada ilmu yang pastinya tapi menurut saya itu ada tiga nah disini kalian bisa lihat sendiri ya saya udah jabarin disini yang pertama adalah kalian ngambil hero andalan kalian kenapa saya bilang hero andalan kalian Oke misalkan gini misalkan kalian punya hero Gusion yang kebuka ya guys yang kalian bisa pick ya terus kalian punya hero Cyclops mungkin sekarang itu Gusion itu untuk awal lebih kuat jauh ya dari Cyclops karena Cyclops itu kan butuh farming dulu sedangkan hero awal itu Gusion tetapi pada kasus ini misalkan kalian itu di tim kalian nggak ada yang main Gusion gitu loh nah kalian harus pikirin apakah kalau kita ngambil Gusion ini ntar jadi beban atau enggak gitu loh jadi kalau misalkan emang nggak ada yang bisa mainin di tab kalian hero tersebut walaupun hero itu OP sekalipun tapi nggak ada yang bisa pakai ya mendingan kalian pick hero yang lain gitu atau yang lebih banget lagi ya kalian ben aja hero yang kalian nggak bisa pakai gitu loh Nah itu adalah tipe pertama adalah kita ambil hero andalan kita sendiri misalkan kalian ada yang jago Fanny kalian ambil dulu Fanny nya ntar terus dari situ kalian mulai keperkembangin lagi drafting drafting nya Apakah Fanny ini biasanya takutnya sama hero apa guys ya kalian tanya sendiri lama misalnya temen kalian player Fanny yang selesai temennya Eko ya si Ora Eko player Fanny nah Eko itu takut lawan siapa gitu loh kalau misalkan oh dia takut lawan Akai takut di jepit kan Biasa Fanny kan kayak gitu oke berarti kita Akai nya kita ambil juga atau gimana gitu loh jadi drafting itu semuanya berdasarkan hero signature kita gitu loh oh misalkan saya main sama Ben dia kan top global Cyclops dia mau ambil Cyclops nah kita drafting bagaimana caranya kita dapetin Cyclops tapi nggak kasih musuh hero yang terlalu kuat nah itu adalah cara drafting yang pertama yang kedua menurut saya adalah counter hero musuh gitu ya misalkan kita second pick nih guys ya kita second pick kalian juga harus mikirin apa berarti kan ada empat band gitu dan mereka dapet pick sepertama jadi mereka akan mendapatkan satu hero OP sedangkan kita dapat dua hero OP gitu loh pertanyaannya gini kalau kalian misalkan ngelepas misalkan hero yang lagi OP itu kan sekarang saya bisa bilang nih ya ada Angela ada Helcurt ada Lancelot ada Gusion ada Fanny ada Cyclops ada Akai nah itu hero-hero yang maksudnya bisa dibilang pick pertama atau pick kedua atau pick ketiga gitu lah guys ya itu hero-hero yang favorit lah sekarang ini jadi biasanya kalau misalkan kalian nggak ambil itu cepet-cepet ya pasti diambil musuh duluan gitu loh nah kalian harus pikir kalian bisa dapet dua musuh dapet satu nah kalian harus pikir gimana cara draftingnya misalkan kalian nggak mau lawan Helcurt ya kalian Ben Helcurt dulu atau kalian nggak mau lawan Martis Ben Martis dulu jadi misalkan kalian kalau misalkan misalkan kalian ngasih musuh Lancelot kalian paling gak misalkan harus dapet Gusion harus harus dapet Fanny gitu loh karena kan hero yang dibangin cuma empat sedangkan hero OP nya itu kan ada tujuh atau lapan gitu jadi sebetulnya kalian bisa bagaimana sedemikian rupa kalian drafting gitu supaya musuhnya itu dapet hero OP tapi kita juga dapet gitu loh jangan sampai musuhnya dapet tapi kita nggak dapet apa-apa gitu loh nah itu adalah cara drafting kedua itu adalah counter ya guys jadi counter misalkan kalau misalkan musuhnya Cyclops apa sih hero yang buat counter Cyclops misalkan jawabannya adalah Lolita gitu loh jadi kalian pilih oh dia pilih Cyclops kita pilih Lolita atau ntar dia pilih Lancelot kan counternya apa Assassin Lancelot itu adalah hero yang licin banget nah kalian bisa pakai Saber gitu contohnya jadi itu adalah counter hero yang musuh pakai gitu loh jadi itu yang kedua jadi antara yang pertama ini yang paling dasar aja yang paling dasar itu bagaimana kalian ngambil hero yang kalian bisa pakai kedua adalah bagaimana cara counter musuh pada saat dia udah drafting gitu loh jadi kalau misalkan kalian tahu oh nih misalnya ada Hayabusa Hayabusa gimana lawannya kalau misalkan kalian lihat-lihat turnamen kemarin Evos itu kan sempet pakai Sun ya kalau misalkan lawan Hayabusa kita ambil monyet nah itu juga kalian harus pikirin oh ada Hayabusa berarti kita harus satu orang yang jaga lane karena mau di split atau gimana kalian ambil Sun atau misalkan oh Saber bisa bunuh Hayabusa kalau misalkan setelah dia ultimate gitu loh jadi itu semua harus dipikirin dalam drafting emang drafting ini bukan saya udah pernah bilang di streaming kalau drafting ini adalah bukan sesuatu hal yang bisa by the book gitu nggak bisa kita belajar Oh ada teorinya satu-satu enggak itu kita harus berdasarkan pengalaman jadi semakin lama kalian main semakin banyak pengalamannya Oh ternyata hero ini kalah sama hero ini ya kalau misalkan ini satu lain sama ini lebih lemah ya kalau ini mungkin banyak banget kombinasinya guys jadi ini bukan saya bisa hal jelasin saya misalnya dalam satu jam juga saya ngomong terus juga belum tentu kalian ngerti gitu loh jadi saya paling gak ini cingin memberikan dasar-dasarnya aja seperti apa sih gambaran besar untuk drafting gitu nah yang ketiga ini berlaku hanya untuk kalau misalkan kalian turnamen ya karena kalau kalian turnamen kalian tahu persis siapa musuhnya nah sedangkan kalau dirang itu kan masih cuma bandara-bandara kadang nggak tahu lawan siapa betul kalau misalkan kalian turnamen misalkan Oh saya lawan si lemon atau saya lawan si G ya udah Ben aja kaburannya gitu loh kalau di otak saya pribadi ngapain kita cari penyakit gitu loh masih misalkan kita lawannya koboi nih kita kasih pistol gitu loh kasih aja pisau gitu loh Kenapa mesti kita kasih dia pistol Nah itu perumpama-perumpamaannya seperti itulah ya jadi hero signature musuhnya itu ya di band-band dulu aja misalkan Oh ada si siapa Swan Swan itu kan jago main funny tapi hero-hero lainnya biasa-biasa aja gitu nah kita kita band aja funnenya gitu loh ngapain kita istilahnya ada Swan kita kasih funny Nah itu kan adalah hal yang nggak logis menurut saya yang kurang kurang cerdik gitu loh kalau drafting itu untuk turnamen ya kalian harus pertama kalian tahu dulu musuhnya siapa yang kedua kalian tahu musuhnya itu sering main apa gitu lah jagonya main apa kalau misalkan kalian emang berteman ya kalian bisa langsung cek di sini nih misalkan favorite hero-nya apa Oh saber berarti nih orang suka main saber suka main funny atau misalkan dia main Moskovey jago jadi kalian kalau di turnamen harus lihat-lihat hal-hal seperti itu biasanya sih yang di band itu ya hero carry kecuali kalau tanknya misalnya nyebelin banget Nah ada lagi cara signature musuhnya itu karena keterbatasan hero guys ya bukannya misalkan Oh si Swan jago funny tapi misalkan ada satu player misalkan siapa dulu ya dulu ya dulu itu donkey itu mainnya kan tank dulu itu dia cuma bisa main Hilda cuma main Akai dia cuma main Akai main Akai pun enggak ya dulu Hilda sama ini guys sama Grok ya dulu Hilda sama Grok dia mainnya high loss belum ada dulu nah dulu RRQ itu kalau kalian perhatiin di Garuda Cup yang tahun 2017 kemarin RRQ itu band-bandnya dua-duanya tank dia band Hilda band Grok jadi Yorino udah mati gaya dia cow juga belum bisa main dulu sekarang kan udah banyak berkembang ya si donkey itu udah bisa banyak main tank sekarang kalau dulu itu hero poolnya tuh terbatas banget jadi musuh itu bisa memanfaatkan bagaimana caranya dia band jadi satu orang ini jadi kayak nggak berarti gitu di tim kalau misalkan si donggih nggak dapet Hilda nggak dapet Grok kemarin tuh kayak oh ini bukan bukan doggy yang biasa gitu loh sama lah pokoknya banyak lah player-player yang seperti itu gitu karena mereka mungkin bisa hero tapi cuma satu atau dua macem mereka keterbatasan lah guys istilahnya gitu Nah kenapa saya juga sekalian pengen cerita disini kenapa saya itu suka main hero ganti-ganti gitu guys ya kenapa saya suka main tank saya suka main assassin saya main match saya main semuanya support saya semua main hero nya karena menurut saya gini guys ini kan game game berlima guys ya jadi bagaimana sih kalian untuk menjadi orang yang mengerti gameplay gitu loh ya kalau kalian mungkin main tank doang gini ya kalian nggak akan nggak pernah akan merasakan bagaimana main mm kalian cuma ngerti main tank nah kalau kalian bisa main tank kalian bisa main mm kalian bisa main support misalkan kalian ngetank nih terus ada hero carry kalian marksman kalian lagi farming kalian tuh sebagai tank tuh harus tahu gitu loh kalau saya jadi marksman saya tanknya inginnya ngepain gitu loh jadi kalau misalkan tank yang suka masih suka gebukrip masih suka farming ya itu berarti dia mungkin emang dari dulu belajarnya emang tank doang atau nggak pernah main marksman jadi dia nggak mengerti apa yang marksman butuhkan dalam sebuah tim gitu loh oke ya gitu aja ceritanya dan itu adalah tiga macam drafting yang saya jelasin yang simpelnya guys ya Nah berikutnya saya ingin menjelaskan ya ini hal-hal yang perlu diperhatikan ini aku saya akan menjelaskan lebih detail by detail nah saya pertama ingin yang dasar dulu guys ya yang dasar ini cuma ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam drafting balik lagi ini menurut saya guys ya ini bukan hal yang pasti ini menurut saya ya kalau misalnya kalian ada pendapat beda gitu ya mungkin kalian bisa langsung komen dibawah pendapat kalian apa mungkin ada tambahan Oh harus begini Bang harus begini ya kalian itu bebas ya kalian bisa tambahin lagi di bawah ntar kalau saya baca saya mungkin akan bikin part 2 nya atau gimana gitu nah ini saya akan jelasin yang pertama itu adalah kalian harus memikirkan soal landing nah apa yang dimaksud dengan landing landing itu ada tiga ya guys jadi Mobile Legends itu ya ada atas atau tengah ada bawah nah kalian kalau ngedraft itu kalian harus pikirin bagaimana laningnya nanti apakah misalkan kalian pikir misalnya Lancelot Hayabusa terus pilih apa nah kalian harus pikir Lancelot yang ntar dimana Hayabusanya ntar dimana tanknya siapa sama siapa jalannya itu harus dipikirin semua guys ya kalian misalkan kalian misalkan main gini nih Oh Hayabusa misalkan atau Fanny ya Fanny jalan sama Chou oh itu kan combo yang bagus banget ya Chou nya bisa stun bisa buka-buka map terus kalau sekali stun Fanny nya bisa masuk gitu loh dan itu hero hero stun itu bagus dikombo sama Fanny misalkan kayak gitu kalau misalkan misalkan Fanny di combo sama Estes gitu menurut saya kurang cocok gitu loh karena Fanny itu kan tipenya in and out keluar kabur buat apa ada Estes yang bisa ngeheal gitu loh jadi combo-combo seperti itu yang kalian harus pikirin lah laning itu penting jadi tangannya siapa bawahnya siapa atasnya siapa atau misalkan mau formasinya 2-1-2 atau 1-3-1 atau misalkan 3-1-1 1-1-1-3 tak salah kalian itu ya tapi kalian pas ngedraft itu kalian harus udah punya ide siapa yang akan di lain mana lain mana itu harus udah punya ide jangan udah ngeping ke penyepik ntar di dalam game baru mikir Oh siapa ya yang disini ya Oh ya udah udah kamu udah di bawah nah itu pasti ntar laning nya bakal jelek gitu itu yang pertama ya untuk hal yang perlu dipatih hal-hal dasar yang harus diperhatikan dalam sebuah drafting gitu loh nah yang kedua ini adalah komposisi guys ya komposisi apa sih yang saya maksud sama komposisi ini komposisi ini yang saya maksud adalah dimana pada saat kan lening udah jelas ya guys itu formasi awal istilahnya landing in antar pas komposisi adalah pas kita melakukan big war guys ya misalkan kalian ntar misalnya warnya misalkan mau berlima ataupun mau warnya itu berenpat yang satu split nah kalian itu juga harus pikirin siapa yang ntar nge-split siapa yang ntar gabung terus ntar kira-kira seperti apa pas kita gabung misalkan musuhnya ada pakai hero yang banyak stun kalian pakai digi ntar itu buat tim warnya bagus atau gimana itu kalian harus pikirin semuanya itu bukan hal yang bisa saya ajarin karena itu emang haris kalian harus mainin game by game dan itu diperlukan kemampuan sebetulnya untuk mengetahui segala skill-skill hero di mobile legend gitu kalau misalkan kalian ada hero yang kalian nggak ngerti itu pasti ntar ujung-ujungnya bakal susah banget ya untuk dipelajarin misalkan saya kalian nggak ngerti nih jurusnya digi skillnya digi itu seperti apa nah kalian ntar akan merasakan kebingungan sendiri gitu ya Oke yang berikutnya adalah hal-hal yang lebih advance ya yang perlu diperhatikan kalau tadi kan saya udah jelasin dua yang dasar ya yang pertama adalah laning dan kedua adalah komposisi pada saat war besar gitu ya Nah sekarang saya ingin jelasin juga ini penting buat kalian yang bermain udah lama ya yang lebih advance kalau misalkan kalian baru pemula ya misalkan kalian warnaik legend ya ini nggak usah didengerin lagi saya ini mungkin terlalu rumit ya jadi ntar kalian takutnya bingung sendiri cukup ikutin dua hal itu aja yang pertama itu udah cukup untuk mengantarkan kalian ke paling gak ke step yang lebih baik lah pada saat drafting gitu loh jadi supaya para solo-solo-solo player itu juga mengerti gimana cara ngedraft gitu nah kalau untuknya event sendiri basic attack sama late damage itu penting misalkan saya kasih contoh ini komposisinya ya misalkan kalian pilih hero kayak gini pakai panda misalnya ya panda high loss itu ya dua tank kan biasa guys ya dua tank itu meta sekarang emang dimana-mana orang rata-rata pakai seperti itu kecuali ya mungkin negara-negara yang seperti Korea atau yang Filipin yang mungkin metanya berbeda ya tapi kalau untuk kita Indonesia Singapura itu rata-rata seperti itu kecuali 2 tank nah yang saya ingin dijelaskan itu misalkan tiga hero ini ga sih tiga hero ini misalkan makanya saya bilang ini late damage atau basic attack ya basic attack itu apa kalian pilih hero kayak gini Fanny Kagura Gusion ya ntar kalau misalkan udah late game misalkan kalian Lord itu pasti akan susah banget karena dua itu magic damage ya dimana basic attack nya kecil dan satu lagi Fanny guys ya Fanny itu rata-rata pada akhirnya mereka akan buat armor gitu dan damage nya ga terlalu besar akhir-akhir kalau kalian gebukin Lord misalnya Lord 3 atau Lord 4 ya pakai Fanny Gusion nama Kagura itu enggak mati-mati guys ya Lordnya ya jadi kalau misalkan udah oh kalian berhasil bunuh tiga nih ya kalian mau ngelort itu pakai tiga hero itu lama mati guys ya jadi ntar musuhnya keburu dateng lah keburu hidup nah itu hal yang harus dipikirkan juga dalam segi drafting kalau menurut saya jadi pemilihan hero yang bisa basic attack kalau misalkan kalian mungkin magic tapi kalian punya Cyclops itu bagus karena Cyclops itu hard carry dan hard carry itu bisa nge-spam skill terus-terusan gitu loh sedangkan kalau Kagura ya kalian lempar payung lempar payung itu enggak berasa lah guys ya kalau misalkan buat misalkan kalian mau ngelort pakai payung itu enggak efektif banget kecuali Cyclops itu udah bagus misalkan kalian misalkan ada alpha itu juga alpha hero yang bisa spam steel dan ngasih damage yang cukup besar atau marksman atau asasin seperti Natali atau Cilong gitu itu adalah hal-hal yang bagus ya guys ya buat apa saya bilangnya istilahnya basic attack nah yang kedua adalah nih ya cara-caranya adalah saya mau jelasin lagi lebih dalam soal counter counter hero guys ya nah counter hero itu penting misalkan yang paling gampang saya kasih contoh disini adalah misalkan musuhnya pilih adalah Akai atau Chou itu kan banyak sekali sisinya guys ya apa kalau misalnya masih masih bertanya-tanya Sisi itu apa sih Bang Sisi itu crowd control crowd control itu adalah misalkan hal-hal yang kayak stun atau kalau misalkan Hex nah itu itu istilah-istilah Dota guys ya tapi misalkan Nana gitu ya itu kan banyak sisinya guys yang jurus duanya itu bisa jadiin si Molina kan siapa namanya Molina ya Molina kalau nggak salah guys nah bisa jadi Molina kalau nggak jurusnya si Tigrel yang bisa nge-stun nah atau Chou yang paling banyak stunnya tuh jurus satunya kan yang selin banget ya stunnya bisa setiap berapa detik nah kalian harus tahu kalau lawan hero-hero seperti itu kita harus pilih pick hero seperti apa gitu loh nah digi itu adalah jawaban yang tepat kalau misalkan musuh misalkan pick-pick hero kayak Akai, Chou gitu loh karena misalkan ada digi mereka ntar pada saat war itu menjadi kurang efektif gitu ya walaupun masih bisa gitu ya tapi paling nggak kurang efektif gitu loh nah counter-counter seperti misalkan ya saya jelasin saya jelasin tadi misalkan musuhnya pakai Cilong gitu guys ya Cilong Cilong kan bakal nge-split nah kalian harus pikirin hero apa yang nanti misalkan split itu kuat lawan Cilong gitu seperti Hayabusa kan misalkan lawannya pakai Sun jadi ultinya nggak masuk karena Sun itu kan hero-nya banyak ya guys bisa 3 atau 2 lebih dari 1 gitu jadi ultinya kebagi-bagi nah itu counter-counter yang kalian harus pikirin nah yang ketiga saya mau jelasin tentang alokasi buff apa sih ini maksud dengan alokasi buff nah alokasi buff itu menurut saya juga nggak kalah pentingnya kalian harus pikirin nih kalian nggak bisa pilih hero OP semua gitu guys ya hero-hero yang sangat membutuhkan buff misalkan kalian pilih Fanny terus ada pilih Hayabusa terus kalian pilih lagi satu lagi lens gitu loh semuanya butuh buff nih rebut-rebutan siapa yang mau buff duluan nah itu kan kalian harus pikirin dari awal bagaimana caranya buffnya itu cuma dua atau misalkan kalian mungkin planning buat ngerate buff musuh tapi kan hal itu bukan sesuatu hal yang pasti gitu loh belum tentu kalian dapat pas kalian ngerate nah kalian harus pikirin buffnya siapa ntar siapa yang nggak buff kalo misalkan ntar nggak pake buff gimana gitu kalo nggak pake buff oke atau nggak kalo misalkan masih oke oh saya bisa main Kagura tanpa buff yaudah itu maksudnya bebas tapi kalo misalkan dari awal kalian bilang wah gue Kagura nih gue harus buff nah itu kalian harus pikirin lah matang-matang tentang alokasi buff di tim kalian nah yang keempat ini adalah kombo guys ya kombo itu jadi kombinasi guys ya ada ketergantungan bahwa misalkan hero satu ini adalah ketergantungan sama hero yang lain karena dia adalah kombinasi yang bagus gitu loh jadi misalkan oh kalian ada misalkan Tigreal ya Tigreal misalkan oh kalo kalian ulti itu kan pada ngumpul semua terus tiba-tiba Alice dateng Karina tinggal masuk bersih-bersih nah itu kombo-kombo yang harus kalian pikirin gitu loh jadi pas kalian jalan bertiga misalkan kalian kuat banget jadi kalian jangan asapik oh hero ini kuat hero ini kuat oh ambil yang ini deh ini bagus hero ini bagus nah itu nggak bisa kayak gitu kalian harus pikirin apakah hero-hero ini skill-skillnya itu bisa support satu sama lain bagaimana bisa ngangkat satu sama lain gitu nah yang keempat yang keempat itu adalah ini lebih sulit ya ini prediksi hero-hero OP guys ya hero-hero OP itu saya udah jelasin juga tadi di awal cuma ini saya mau jelasin lagi lebih detail misalkan kalian tentuin dulu hero yang paling OP misalkan ada 5 gitu sekarang jadi kalian kalo kalian second pick atau first pick itu kalian harus memikirkan satu langkah di depan gitu guys kalian nggak bisa mikir dulu oh band ini dulu deh ntar musuhnya band ini terus kita baru mikir lagi band apa nah kalian nggak boleh gitu kalian harus pikir kalo saya band ini ntar musuhnya band ini terus saya band ini jadi kalian harus memikirkan kedepannya gimana jadi kayak lebih kayak apa ya guys ya istilahnya cenayang ya guys ya jadi kalian kayak punya kekuatan untuk prediksi misalkan oh musuhnya kayaknya nggak mau kita pakai ini jadi kita bandnya harus apa gitu supaya kita nggak rugi guys ya drafting itu soalnya menurut saya ya guys ya 50% permainannya itu di drafting guys kalo misalkan dari awal apalagi di turnamen guys kalo drafting kalian jelek ya udah itu 50% kalian kalah gitu kenapa karena drafting itu adalah hal yang penting kalo kalian nggak dapet hero-hero yang kalian pertama hero-hero yang kalian kuasai kedua musuhnya dapet hero-hero yang mereka kuasai ketiga kombinasinya itu mereka lebih bagus pada saat war atau misalkan kalian nggak punya hero split yang lebih kuat dari mereka nah itu akan menjadi apa ya tantangan sendiri buat kalian nanti bakal kesusahan jadi 50% ya guys 50% dari pada permainan itu di Mobile Legends ada pada draft gitu loh nah dari sini saya juga makanya ya guys ya saya ingin sebetulnya dari drafting ini kita bisa kembangin lagi ya ke tahap-tahap berikutnya saya sebetulnya disini agak bersedih ya guys ya karena emang di Indonesia ini masih kurang orang-orang yang membuat meta karena meta itu apa sih meta kalo kalian bertanya oh meta itu adalah hal yang lagi trend sekarang gitu loh atau apa bukan guys ya meta itu dimana kalian bisa menemukan komposisi yang pas ya dalam sebuah tim dan bisa dipakai ya orang-orang itu masih belum masih awam gitu guys ya ini belum terbiasa tapi kok ternyata hero-hero yang gabungan hero-hero lemah ini ternyata kalo dikombinasikan kuat gitu guys ya nah kalian harus pikirin makanya saya juga mau ngajak nih ya kepada pemain-pemain Indonesia tapi kalo sebetulnya saya kalo misalnya lagi ketemu sama orang yang kayak saya liat gameplaynya game Filipina atau game Korea saya kadang-kadang iri gitu guys ya kenapa sih orang Indonesia tuh masih kurang gitu ya dalam hal membuat meta gitu kalo kalian misalkan ada yang suka bikin meta-meta sendiri nih gitu kadang-kadang emang kan kita di game itu kan pikirannya itu rata-rata sekarang oh saya mau menang mau bintang pilih hero yang saya bisa mainin pilih hero gitu-gitu aja nah itu sebetulnya kalo untuk kedepannya guys ya itu adalah pikiran yang salah gitu loh jadi saya pengennya itu sekarang di Indonesia ini ya guys ya coba tolong kalian pikirin misalkan kombinasi hero apa gitu saya emang di Indonesia itu butuh para-para pemikir nih yang seperti kalian-kalian ini gimana caranya kalian bisa ngembangin sesuatu hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya dan kita bisa pake gitu loh nah itu buat di turnamen bagus banget gitu loh kalo kalian yang punya ide-ide coba ya kalian juga bisa langsung informasiin ke saya aja ntar kalo emang kalian ternyata ini metanya bagus banget saya akan bikinin video untuk credit nama kalian gitu loh saya akan bagiin share-share ini saya gak bakal menggunakan ide kalian itu demi kepentingan saya pribadi saya pengen share aja gitu guys ya jadi ini istilahnya kita bertukar informasi gitu guys ya jadi apa sih sebetulnya hero-hero yang sekarang ada ide-ide gak yang baru gitu loh kalo emang ide kalian terbagus saya akan coba bikin videonya ntar mungkin saya bermain sama tim Epos atau saya bermain sama siapa saya coba draft hero-hero yang kalian pilih ya jadi ini istilahnya sebuah ajakan ya buat kalian apakah kalian punya meta-meta yang unik yang bener-bener bisa dipake sampai di tingkat profesional gitu loh guys oke deh kali ini gitu aja ya saya cuma mau jelasin ya ini emang sorry banget kalo soal drafting itu bukanlah hal yang bisa dijelasin dengan mudah karena ini butuh pengalaman bermain yang panjang jadi itu seiring berjalannya waktu kalian tuh belajar gitu loh dan jangan lupa juga ajakan saya untuk ya marilah kita coba orang-orang Indonesia ini lebih berkreatif cobain meta-meta baru yang belum ada sebelumnya supaya kedepannya itu dunia e-sports di Indonesia lebih maju lagi gitu ya guys ya oke guys saya ini ya saya Raja Pisang ini ya Raja Pisang pamit dulu guys ya terima kasih yang udah nonton jangan lupa videonya di like, di subscribe, dan di share juga ke temen-temen kalian bel notifikasi ini jangan lupa di nyalain karena saya akan upload video hampir setiap hari guys ya kalo untuk masih yang nanya livestream bang livestream livestream